Hari ini tanpa terasa saudaraku kita sudah masuk di bulan November Artinya kita masuk di dalam sebuah seri firman Tuhan yang baru Nah saya akan memberi judul sepanjang bulan November ini saudara kita masuk satu seri firman Tuhan yang berjudul Unshakeable Tidak tergoncangkan Unshakeable Saya berdoa ya saudaraku karena for me personally buat saya pribadi firman ini remah Saya berdoa firman remah di penghujung akhir tahun ini Mengingatkan saudara To have a solid foundation untuk punya fondasi yang kuat saudaraku Saya akan memulai dengan satu kesadaran ini ya saudara Di dalam kehidupan akan selalu ada yang namanya goncangan dari waktu ke waktu Dan saya harus mengatakan kepada saudara bahwa Tuhan sudah tahu itu sejak dari awal Saya kasih contoh logika paling dasarnya Ketika saudara masih ada di dalam kandungan ibu saudara Saudara masih ada di dalam bentuk janin Tuhan tahu bahwa yang namanya goncangan itu tidak akan terelakkan There will always be a potential Problem There will always be a potential shaking Itu sebabnya ketika saudara masih di dalam bentuk janin Di dalam kandungan ibu saudara Tuhan menyediakan yang namanya amnien Air ketuban pak Janin itu Janin yang tidak berdaya itu Tidak dibiarkan tanpa perlindungan Ketika bahkan saudara tidak punya kuasa untuk menjaga diri saudara sendiri Dia perlengkapi engkau dengan air ketuban Sehingga memastikan pada saat ada potensial goncangan itu Engkau tetap aman Bisakah saudara bayangkan Buat saya, saya tidak tahu dengan saudara ya Betapa dia mempedulikan saudara sejak dari awal mulanya Dia tahu, yes dia certainly tahu Goncangan itu tidak akan bisa dielakkan Tapi dengar ini saudara Dia tidak membiarkan engkau tanpa perlindungan Sejak dari engkau di dalam kandungan ibumu He cares for you Buat saya satu kebenaran ini ya saudaraku Membuat saya takjub Saya punya Tuhan yang peduli Atas hidup saya Pada saat engkau tidak bisa berbuat apa-apa It is not in your power to do something Dia memastikan engkau mempunyai segala sesuatu yang engkau butuhkan Sehingga engkau tidak hancur Come on Saya berdoa kebenaran ini ya saudaraku Menghancurkan semua kekhawatiran Saya berdoa kebenaran ini menghancurkan semua kegelisahan Kebenaran ini menghancurkan semua kecemasan dan ketakutan yang ada dalam hidupmu Understanding bahwa Since the very beginning Dia tidak lepas tangan Dia tahu saudaraku Bahkan buat Tuhan Goncangan itu bukanlah suatu hal yang baru Itu sebabnya di dalam Markus Pasalnya yang ke 13 Ayat 7 sampai 8 Yuk kita buka Tuhan Yesus sendiri itu ngomong Dan apabila kamu mendengar deru perang Atau kabar-kabar tentang perang Janganlah kamu gelisah Terlepas dari semua dari kita Always pray for the best saudaraku Kalau kita bisa memilih kita mintanya yaitu dilalukan Kalau bisa semuanya jadi lebih baik Jangan hilangkan ayat ini dulu multimedia Tetapi ayat ini ngomong Semuanya itu harus terjadi Bisa dimunculkan lagi ayatnya dari multimedia Tetapi itu belum kesudahannya Ayat 8 Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa Dan kerajaan melawan kerajaan Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat Dan akan ada kelaparan Semuanya itu barulah permulaan penderitaan Menjelang zaman baru Basically ya saudaraku Goncangan akan selalu ada Saya gak tau apakah saudara Sudah melupakan ya Baru 3, 4, 5 tahun yang lalu 4 tahun, not even 5 tahun Baru sekitar 4 tahun yang lalu Kita mengalami pandemi Berapa banyak orang Kristen yang digoncang Belum pandemi Baru aja selesai Sudah dilanjutkan krisis ekonomi Sampai detik hari ini Masih banyak yang terdampak Gak semakin mudah Saudaraku Kalau tadi saudara mengacu Pada ayat yang kita baca di Markus tadi Bangsa bangkit melawan bangsa Apa yang sekarang ini terjadi Di depan mata kita Actually happens Goncangan akan selalu ada Itu semua yang terjadi secara global ya Saya tarik nih Masing-masing dari saudara Kalau saya punya waktu Untuk duduk berdua dengan saudara Dan saya ngobrol dengan saudara Saya bisa yakin loh Masing-masing dari kita punya masalah Saudara mungkin bisa bercerita kepada saya Pastor-paster gak tau Saya ngalami goncangan di dalam keuangan saya Sebagian mungkin akan ngomong sama saya Pastor saya ngalami goncangan Secara kesehatan saya Some of you will say to me Pastor saya ngalami goncangan Dalam hubungan pernikahan saya Hubungan saya dengan anak saya Hubungan saya dengan orang tua saya Kalau saya tarik lagi ya saudaraku Deep-deep dalam diri saudara Saya gak tau di dalam semuanya ini Berapa banyak yang secara jujur Kalau bisa ngomong Engkau ngomong sama saya Pastor Kuatkan saya Iman saya tergoncang Goncangan akan selalu Ada Pastor Apa yang ingin Pastor sampaikan What's your point? Dalam tema Rema Unshakable ini ya Saya ingin saudara menyadari satu hal ini Removing problem Removing goncangan It's close to impossible Goncangan akan selalu ada Tapi boleh gak sih Ditambah dengan satu kesadaran Bahwa sejak dari awal Engkau diciptakan Dia sudah mempersiapkan engkau Untuk goncangan itu terjadi You are not as weak as what you think you are Engkau diciptakan sebagai orang-orang yang menang Bahkan lebih dari pemenang Oh saya boleh denger tepuk tangan yang paling keras Aminnya boleh yang paling keras Itu sebabnya Get ready for it Jangan naif Jangan berpikir Apa sih yang bisa terjadi Yes it happened So get ready for it Dan bolehkah saya tambahkan satu lagi Sudaraku by the way Yang ngalami goncangan bukan hanya saudara sendiri Come on Senggol kiri kananmu You are not alone Sesama biskota di lalang saling mendahului You are not alone Saudara tidak sendirian Yes engkau butuh kekuatan Tetapi juga orang di luar sana Butuh kekuatan Itu sebabnya boleh gak Kalau saudara ada di dalam ibadah ini Dan sepanjang satu bulan ini Firman akan berbicara Nailing one by one Akan memukul satu demi satu Mempersiapkan kita jadi satu perenungan Menjelang akhir tahun ini Kita sudah ready Boleh gak Jangan gunakan untuk dirimu sendiri Bagikan kepada orang di luar sana Yang juga membutuhkan kekuatan Sama seperti saudara Bila perlu kalau saudara Mengenal orang-orang yang saat ini Sedang digoncang imannya Orang-orang yang saat ini Mereka sedang merasa gak kuat Ajak yuk Biar mereka juga mendengarkan kabar baik Apa kabar baik dari goncangan Pastor Kayaknya gak ada yang baik dari goncangan Yes ada Ada saudaraku Kabar baiknya orang jadi ingat Masih ada Tuhan Kabar baiknya orang butuh Tuhan Kalau tidak ada goncangan Dan merasa bisa berdiri di atas kedua kaki sendiri Tapi pada saat goncangan datang Mereka ingat Manusia hanya seperti sekam Seperti rumput Yang sebentar ada Ditiup angin Lalu lenyap Kesadaran itu Membawa mereka kembali Kepada sang pencipta Oh come on Saya ajak ya saudara Ketika firman ini diberitakan Saya ajak yuk Cari orang-orang yang sama-sama Kalau tau saudara tergoncang Dari apa yang saudara alami Cari orang-orang yang ngalami hal yang sama Yuk raise up Mulai berdoa buat mereka Together ketika saudara berdoa Untuk keadaanmu sendiri Pray for them Pray for them Ajak mereka untuk ikut Setidaknya kirim link khutbah ini Kepada mereka Sehingga kalau saudara dikuatkan Dan saudara bisa bertahan Sampai dengan detik hari ini Sampai kemenangan itu datang Mereka pun juga dimampukan Untuk tidak menyerah Dan terus berjuang Boleh saya dengar amin yang paling keras Boleh saya dengar Saya mau pastor Saya mau pastor Pastikan saudaraku Karena Ayat yang berikutnya Saya ajak saudara buka Ibrani 12 Ayat 26 sampai 28 Ayat ini menarik sekali saudara Saya punya waktu Mengulik ayat ini Dalam beberapa terjemahan And I'm blessed Boleh saya bagikan kepada saudara Hopefully dengan Saya mencoba membedah itu Nanti dengan beberapa terjemahan Itu tidak membuat saudara Menjadi bingung Kita lihat Ayat Ibrani 12 Ayatnya yang ke 26 Sampai ayatnya yang ke 28 Waktu itu Suaranya menggoncangkan bumi Tetapi sekarang Ia memberikan janji Ini ngeri loh saudara Ia memberikan janji Kalau janjinya saudara Diberkati Janjinya saudara Asik Dia memberikan janji Sekali Tuhan ngomong Pasti digenapi Janjinya apa Satu kali lagi Aku akan menggoncang Bukan hanya bumi saja Melainkan langit juga Saya gak tahu ya saudaraku In case saudara adalah Jenis orang Kristen Yang berpikir Mengikut Tuhan Nanti akan jadi lebih baik Enak Hidup itu akan semakin ini Ya saudaraku Dan itu membuat Saudara lalai Itu membuat saudara Ternina bobok Dan tertidur Saya ingin juga Mengingatkan kepada saudara Ada satu ayat Yang menjanjikan Bahwa goncangan itu Pasti datang Dan kalau saya tidak salah Mengenal Tuhan saya Apa yang dia janjikan Pasti terjadi Poinnya sekali lagi Saya membawa saudara Kembali pada understanding ini Wake up Bukan mengeliminasi masalah Bukan mengeliminasi goncangan Karena sudah dijanjikan Langit bumi boleh berlalu Firmanku tinggal Saudara Saudara mau ngelawan apa Ini buat saudara Ini tiba-tiba Kayak kaget ya Aduh pastor Kayaknya saya Signing jadi orang Kristen Tidak berharap Yang ini Itu sebabnya Banyak orang Kristen Di tengah pandemi kemarin Rontok Karena berpikir Kalau ikut Tuhan Tuhan selalu tolong Tidak ada hal buruk Yang bisa terjadi Tapi ayat ini Tidak berkata demikian Ayat ini mengatakan Satu kali lagi Aku akan menggoncang Bukan hanya bumi Kalau bumi aja digoncang Yang satu ini Langit juga akan digoncang Ini tiba-tiba saudara Lihat kiri kanan Kayaknya salah Datang ibadahnya Ini mendetanya Salah kot Maafkan saya ya Kalau saya tidak Mempersiapkan saudara Akan hal seperti ini Saya terus meninabobokan Saudara dengan Saudara berpikir Menjadi orang Kristen Lalu kemudian Tidak berkata apa Simsalabim Apra kadabra Terus diubah Tidak Saudara Interested Dengan hasil Tuhan Interested Dengan proses Maaf saudaraku Buat saudara Kata-kata Diberkati Itu artinya Saudara kaya Buat Tuhan Kekayaan Itu punya meaning Yang jauh lebih dalam Tidak semata-mata Emas Perak Permata Dan harta Saudaraku Kaya dalam hal apa Kan gitu Jadi gak apa-apa ya Senggol kiri kanan Masih mengasihi pendeta Yang kotbah di depan Enggak Saudara Aduh I think I have I have to share it to you Saya harus bagikan Sehingga saudara siap Saudara tidak menjadi Orang-orang yang hancur Di tengah semua goncangan Saya bacakan ayat selanjutnya Menarik sekali Saudara Ungkapan satu kali lagi Ayat ini menjelaskan Ungkapan satu kali lagi Menunjuk kepada perubahan Pada apa yang dapat digoncangkan Karena Ia dijadikan supaya tinggal Tetap apa yang tidak tergoncangkan Dari ayat ini Kita bisa memahami bahwa Goncangan itu ada Perkara di dalam goncangan Saudara memilih tergoncang Atau tidak It's your choice Asik kan? Pastor Apakah bisa Di tengah goncangan Kita tidak tergoncang Saya akan membawa Saudara pada satu understanding Yang Kalau di dalam bahasa Indonesia Misalnya saudara tidak akan dapat Itu sebabnya Saya ajak saudara Buka versi apapun boleh Saya kemarin buka versi The King James Tapi saya akan bacakan Dari versi The Message Dalam versi The Message Ayat yang ke-27 ini Mengatakan seperti ini The fresh one last shaking Means a thorough house cleaning Artinya adalah Pembersihan rumah menyeluruh Getting rid of all the historical And religious junk Menyingkirkan semua Sejarah dan Keagamaan Sampah-sampah Keagamaan So that the unshakable Essential Stand clear And unclutter Sehingga Esensi utama Yang tidak tergoncangkan Itu tetap Berdiri Teguh Kalau saudara Buka di satu Ayat sebelumnya Dikatakan ini One last shaking From top to bottom Stand to stern Satu goncangan terakhir Yang akan menggoncangkan Dari yang utamanya Stem Stem itu tempat Apa? Stem itu kalau saudara Batang Terus kemudian ada Carang-carangnya Itu stem Yang paling esensial Intinya Stern Stern itu buritan Stern itu bagian Paling belakang Dari kapal Jadi kalau saya Mengumpamakan itu Dalam kapasitas keluarga Maka yang paling atas Sampai bawah Kalau saya mengumpamakan itu Dalam kapasitas perusahaan Dari yang paling tinggi Sampai yang paling rendah Kalau saya mengumpamakan itu Dalam kapasitas kekuatan Dari yang paling solid Kuat Sampai yang paling Lemah Itu digoncang Dan ayat 29 Lebih menyenangkan lagi Kenapa dia melakukan itu Ayat 29 Itu ngomong gini He is actively Cleaning house Jadi Tuhan itu Enggak membersihkannya Separuh-separuh Tapi he is actively Cleaning house Ternyata yang dibersihin Dalam hal ini Itu justru yang di dalam rumah Halo Adakah disini yang ada Di dalam rumah Di dalam rumah Berbicaranya Ini adalah anak-anak Tuhan Yang sudah mengenal Yesus Yang sudah mengerti kebenaran He is actively Cleaning the house Torching all that needs to burn Dibakari satu-satu yang perlu dibakar Pastor kok firmannya hari ini Enggak enak atau pastor Tapi ini kebenaran Saya enggak baca ayat Ini firman Torching all that needs to burn And he won't quit until it's all cleansed Dia enggak akan berhenti Sampai semuanya bersih Lagi mana Ayat ini berlanjut God himself Is fire Ayat ini mengingatkan saya Saudaraku Pada satu ayat yang lain Yang mengatakan di dalam Satu Korintus 13 Satu Korintus 13 Ayatnya yang ke-12 Sampai ayatnya yang ke-15 Ngomong gini Sorry-sorry Satu Korintus 3 Saudaraku Satu Korintus 3 Ayatnya yang ke-12 Sampai ke-15 Ngomong gini Entahkah orang membangun Di atas dasar ini Dengan emas Perak Batu permata Kayu Rumput kering Atau jerami Jadi ini berbicaranya Adalah tentang fondasi Balik-baliknya lagi Sekalikala Pekerjaan masing-masing orang Akan nampak Karena hari Tuhan Akan menyatakannya Ada kemiripan ya Saudaraku ya Ada kemiripan dari yang kita baca tadi ya Hari Tuhan akan Menyatakannya Sebab Ia akan nampak Dengan api Ayat yang baru kita baca tadi Ngomong apa God is Fire Bagaimana pekerjaan Masing-masing orang Akan diuji oleh Api itu God is Fire Pekerjaan masing-masing orang Akan diuji oleh Api itu Akan diuji oleh Tuhan sendiri Jika pekerjaan yang dibangun Seorang tahan uji Ia akan mendapat upah Jika pekerjaannya terbakar Ia akan menderita Kerugian Tetapi ia sendiri Akan diselamatkan Tetapi Seperti Dari Dalam Api Api Jadi Saudaraku Apapun Dengan apapun Saudara itu Membangun Fondasi Saudara Itu Up to you Just knowing Bahwa Mau saudara Bangun itu Dari emas Harganya mahal Saudara harus Nabung Bayar harga Supaya bisa Memperoleh itu Semuanya Gak segampang Orang-orang lain Yang mungkin Membangun Di atas jerami Di atas bata Di atas kayu Yang jauh lebih murah Saudaraku Tapi semuanya itu Akan di uji Dengan Api Masalahnya Bukan siapa Lebih tinggi Lebih cepat Kalau saudara Hanya Memberikan Satu faktor Penentu Seseorang itu Diberkati Adalah dia Menjadi kaya Titik Titik Saya tidak bilang Untuk saya Tidak mengatakan Bahwa orang Kristen Gak boleh kaya Loh saudaraku Kadangkala Pengajaran Di dalam internet Apa segala macam Itu yang saya sebel Dengan itu Semua adalah Gak balance Mereka Mengatakan Harus Sederhana Sederhana Tidak sama Dengan miskin Sorry Tetapi Kekayaan itu Sendiri Bukan patoan Utama Engkau Diberkati Aminnya Boleh yang Paling keras Understanding Dan balance Dari sebuah Pengajaran Akan membuat Saudara Memahami Kebenaran itu Dengan kacamata Yang jelas Karena Alkitab punya Banyak Faset Seperti Diamond Saudara Tidak bisa Hanya Mengambil Satu sisi Kalau saudara Mau mengatakan Seperti itu Dan saudara Membalikkan Kepada Yesus Sendiri Saudara Jangan lupa Tuhan Yesus Pada saat Dia disalib Jubahnya Itu Tidak Dibagi Saudara Tau Kenapa Di Jaman Itu Jubah Yang Tidak Ada Satupun Jahitannya Seperti Itu Harganya Super Mahal Itu Sebabnya Prajurit Sampai Tidak Tegak Untuk Membagi Jubah Itu Saking Mahalnya Untuk Saudara Bisa Come on So that You can Get The Balance Understanding Yang sepakat Aminnya Boleh yang Paling Keras Saya Kembali Disini Saudaraku Tapi Terlepas Dari Semuanya Itu Tuhan Tidak Akan Berhenti Sampai Tinggal Tetap Yang Tidak Tergoncangkan Dengan Dengan Kata Lain Come on Bangun Fondasimu Dengan Benar Karena Satu Kali Kelak Dengan Apa Engkau Membangun Saudara Boleh Pastor Saya Hidup Sesuka Saya Ini Hidup Saya This Is My Life Pastor Nggak Bisa Atur Saya Saya Harus Hidup Bagaimana Betul Saya Agree With You Terlepas Kau Mau Hidup Seperti Apapun You Can Live What You Like Satu Kali Kelak Semuanya Akan Diuci Yang Siap Sama Nggak Siap Dua Duanya Diuci Make Sense Yang Saya Sampaikan Bapak Ibu Boleh Ya Oke Saya Lanjutkan Ke Ayat Yang Ke 28 Ngomong Gini Jadi Karena Kita Menerima Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Marilah Kita Mengucap Syukur Dan Beribadah Kepada Allah Menurut Cara Yang Berkenan Kepadanya Dengan Hormat Dan Takut Ayat Ini Sudara Kalau Buat Saya Jadi Kayak Meaningnya Kurang Bisa Tersampaikan Di Dalam Bahasa Inggris Terjemahan The Message Dikatakan Gini Do You See What We've Got Tidak Engkau Melihat Apa Yang Kita Terima An Unshakeable Kingdom Saudara Menerima Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Itu Yang Diberikan Kepada Saudara An Unshakeable Kingdom And Do You See How Thankful We Must Be Tidak Engkau Melihat Seharusnya Kita Bersyukur Not Only Thankful Bukan Hanya Bersyukur But Brimming With Worship Brimming Itu Apa Melimpah Apa Penuh Sampai Meluap Dengan Worship Dengan Ucapan Syukur Dengan Penyembahan Deeply Referent Before God Referent Ini Disangketkan Dengan Kata Oh Saudaraku Takjub Begitu Rupa Dengan Tuhan For God Is Not An Indifferent Bystander Kita Masuk Yang Berikutnya Tadi He Is Eclively Cleaning The House For God Is Not Indifferent Bystander Dia Tidak Bisa Ditipu Saudara Dia Itu Dia Clear Jadi Terlepas Dari Dia Menggoncang Semuanya Langit Maupun Bumi Digoncang Ayat 28 Memberikan Kepada Kita Satu Pengharapan Dia Memberikan Satu Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Tidakkah Seharusnya Alkitab Berkata Engkau Bersyukur Karena Terlepas Dari Semua Yang Tergoncangkan Itu Engkau Punya Pegangan Itu Maksudnya Saudara Dari Ayat Ini Engkau Punya Satu Kerajaan Yang Tidak Tergoncangkan Saya Tarik Balik Lagi Saudara Ke Satu Korintus Tiga Tadi Ayatnya Yang Kesebelas Maka Saudara Akan Melihat Kesamaan Disitu Karena Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Meletakkan Dasar Lain Daripada Dasar Yang Telah Diletakkan Yaitu Yesus Kristus Kalau Mau Tepuk Tangan Tepuk Tangan Yang Paling Meriah Saya Pernah Mengkotbahkan Satu Kotbah Yang Buat Saya Sangat Memberkati Saya Pribadi Setiap Manusia Kita Manusia Ini Ditentukan Menjadi Makhluk Yang Perlu Bersandar Saya Kasih Bukti Saya Kasih Bukti Coba Saudara Kan duduk Nih Maju Beberapa Kedepan Saudaraku Coba Anggap Bahwa Kursi Saudara Itu Bangku Yang Tidak Ada Sandarannya Bisa Tidak Saudara Duduk Seharian Tanpa Sandaran Itu Saya Buktikan Kepada Saudara Kita Ini Manusia Makhluk Yang Butuh Tempat Bersandar Saya Kasih Bukti Lagi Coba Saudara Berdiri Itu sebabnya Kalau diajak Doa Saudara Cari Tempatnya Biasanya Yang ada Apanya Nah Baik Saudara Duduk Baik Saudara Lesehan Baik Saudara Berdiri Cobalah Berdiri Tidak 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 Lama Lama 6 Jam Tanpa Bersandar Apa Yang Akan Terjadi Capek Manusia Adalah Makhluk Yang Butuh Tempat Bersandar Masalahnya Pastikan Tempat Bersandar Itu Benar Kalau Tempat Bersandarnya Yang Bisa Digoncang Pak saudara bersandar ikutan jatuh. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan jangan bersandar pada kekayaan, jangan bersandar karena terbatas. Dia akan jatuh. Hari ini saya menawarkan kepada saudara, ada satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ada satu fondasi yang ketika dia digoncang, dia tidak ikut goncang. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Oh, hari ini saya berdoa ya saudaraku. Lewat firman ini ya, your Christianity diubahkan. Pola kekristenan saudara berubah. Gereja ini mengajarkan tentang mujizat. gereja ini mengajarkan tentang berkat. Saya berdoa saudara tidak menjadi orang Kristen yang anti berkat. Anti mujizat. Kalau saudara bisa menerima bayar harga dan menderita bagi Yesus, apa susahnya menerima diberkati di dalam Tuhan. Tapi hari ini saya ingin menambahkan kepada saudara berkat mujizat semuanya itu tidak pernah boleh menjadi yang utama di luar Yesusnya sendiri. Aminnya boleh yang paling keras. saya rasa kebenaran ini harus dimengerti ya. Oke, gak usah berdebat yang lain-lain saudaraku. Yang sepakat katakan amin. Yesus harus jadi yang utama. Yesus harus jadi nomor satu. Sekali Yesus selamanya Yesus. Aminnya sekali lagi boleh yang paling keras. Pastor, kalau seperti itu apa yang harus saya lakukan? Simple. Kalau saudara tahu bahwa semua di luar baik di langit di bumi akan digoncang tapi ada satu tempat yang tidak tergoncangkan saya tanya saudara kalau semua tempat gak aman ada satu tempat yang aman saudara pergi kemana? Bagus saudara logika simple. Kalau saudara sudah tahu what should I do pastor? Kalau kau tahu yang lain akan digoncang saudara boleh pakai kekuatan saudara ada sebagian orang bukannya tidak bisa bertahan bisa bertahan bisa gak bertahan di luar Tuhan bisa berapa lama? Berapa lama? Itu pertanyaannya berapa lama? Jangan cari yang tergoncangkan senggol kiri kanan lagi yuk cari yang pasti pasti aja nyapain cari yang gak pasti bisa gak pastor kaya di luar Yesus bisa banyak tuh dukon saudaraku mau saudara cari banyak banyak jalur yes itu yang manusia berusaha katakan toh tapi berapa lama semuanya pada akhirnya saudaraku waktu goncangan itu datang akan ikut digoncang dan firman mengatakan kecuali saudara bilang sama saya ya pastor sorry saya gak percaya alkitab ya saya gak bisa apa-apa saudaraku tapi selama saudara sama seperti saya percaya bahwa firman dan alkitab itu bukan hanya sekedar pilihan itu kebenaran hakiki yang kita percayai firman mengatakan demikian bisa bisa ditangkap bapak ibu berarti what should I do apa yang harus saya lakukan sekali lagi tadi saya sudah tegaskan ya saudaraku saudara tidak sedang ada di dalam pertandingan cepat-cepatan kaya saudara tidak ada di dalam pertandingan certain kind of characteristic itu yang dianggap dunia berhasil maka saudara mengejar itu kalau hanya kepingin kaya banyak jalannya apa orang Kristen yang mengerti katakan amin banyak loh saudaraku justru ketika saudara melakukan menerapkan hal-hal yang di luar Tuhan cepat kaya sorry jadi kalau pertandingan saudara disitu I am not in it saya tidak ada di dalam pertandingan itu saya mau seperti Abraham bapak kita saudara baca kehidupan Abraham dan you know tapi sampai di titik terakhirnya dia bukan hanya diberkati di bumi di surga pun dia ada bersama dengan bapak sepakat ya jadi bukan hanya disini doang loh bukan hanya disini doang loh karena ada bersamaan dengan kisah Abraham itu ada tiga tokoh satu Abraham Abraham certainly di jamannya saudaraku one of the richest man on earth at that time ada tokoh yang kedua siapa namanya ya Lasar Rusa itu siapa ya eh bukan yang pengemis itu siapa namanya betul ya kan kayaknya namanya itu kok saudaraku saya lupa tiba-tiba nanti jangan dipotong ya pendeta kok lupa pendeta juga manusia saudaraku saya bisa salah ngomong di atas mimbar saya bisa salah sebut nama maafkan saya kalau itu ada tiga tokoh disana ada si orang kaya tapi gak masuk surga ada si pengemis masuk surga tapi di bumi menjadi pengemis dari tiga tokoh ini pilih yang mana Abraham si pengemis atau si orang kaya semua pasti bilangnya Abraham si si yang gak mau tapi saudara harus bisa memahami untuk saudara bisa mengerti itu bukan hanya sekedar Abraham bukan hanya sekedar kaya di bumi tetapi di surga Itu doa saya saudaraku. Hanya kalau itu yang saudara inginkan. Artinya pastor, apa yang pastor maksud? Dengan kita joining. Kita be part of the kingdom. Boleh enggak? Your life, your business, your family. Sesuai dengan the way of the kingdom. How you conduct your life. Bagaimana engkau hidup? Nilai-nilai yang engkau pakai. Kalau firman Tuhan bilang enggak. Apakah saudara tetap enggak? Atau saudara ngomong kompromi dikit-dikit lah pastor. Zaman sekarang. Kalau terlalu jujur hancur. Yang mana? Tadi saudara bilang kan. Tadi yang bilang sama saya siapa? Yang mau cari yang tempat yang tidak tergoncangkan. Loh bukan saya loh tadi. Tadi siapa yang angkat tangan? Do you live according to the kingdom's way? Saya berdoa hari ini ya. Ada orang-orang di tempat ini ya saudara. Ini yang saya doakan. Di penghujung tahun ini ya. Hidup kita semakin dimurnikan. Basically ya saudara. Orang itu masih bisa sakit hati kalau ada dagingnya. Saudara pernah lihat enggak orang yang sudah meninggal sakit hati? Kok ketawa loh saudara. Yang sakit hati itu daging. Yang bisa tersinggung mundur itu daging. Yang punya motivasi enggak benar itu daging. Pikul salib saudara adalah menyalibkan daging. Pada saat hidupmu semakin dimurnikan. More of him and less of us. Hidup itu sebenarnya lebih bahagia bu. Yang bikin kita enggak bahagia kan seringkali kan kita sendiri saudaraku. Tapi kalau kita mau mulai salibkan. Manusia kita tahu berapa banyak disini yang tahu manusia mengecewakan? Sudah tahu kan? Masih kecewa enggak? Masih. Kok enggak kapok? Saudara enggak sendirian, saya pun sama. Sudah tahu. Tapi bisa masih kecewa tuh saudaraku. Tapi satu demi satu ketika saudara menyadari. Yuk kita luruskan yuk. Satu demi satu semua fondasi-fondasi yang selama ini masih apa? Enggak kuat gitu saudara. Rapuh. Semua fondasi yang saudara tahu. Ini fondasiku di dalam keluarga rapuh nih. Beresin saudara. Di akhir tahun ini. Ayo sapu-sapu saudara. Ya tadi tuh. Tuhan sedang menyapu tuh. Membersihkan. Through house cleaning. Dia sedang mengadakan pembersihan menyeluruh. Coba yuk di akhir tahun ini. Mana bagian saudara yang masih lemah? Mana titik dimana kalau itu disentuh? Saudara hancur. Coba. Yuk dibangun lagi. Jangan-jangan. Mungkin saudara kuat. Untuk Tuhan saudara habis-habisan. Untuk Tuhan saudara mati-matian. Wah langit dan bumi boleh berlalu. Yang lain meninggalkan saya tetap Yesus. Bagus. No bagus. It should be. Tapi mungkin di bagian yang lain pak. Jangan-jangan bagian keluarganya yang lemah. Kalau untuk Yesus aku seperti itu. Untuk istri. Nanti dulu. Bisa? Yuk coba yuk. Kita screening satu-satu yuk. Yang mana pak? Sehingga di dalam semuanya ini nanti. Tinggal yang tidak tergoncangkan. Boleh gak saudara? Saya mengambil saudara. Mengajak saudara. Membaca sebuah kisah. Tentang seorang kepala penjara. Yang terlepas dari semua effort yang dia buat. Satu kali. Goncangan itu tidak terelakkan terjadi. Saya bawa ya di cerita itu. Dan mari kita lihat. Ada dua pelajaran yang bisa kita tarik. Dari kehidupan si kepala penjara ini. Kita buka ayatnya. Kita lihat di dalam. Kisah Rasul saudaraku. Pasalnya yang ke-16. Ayatnya yang ke-23. Sampai ayatnya yang ke-27. Nanti kita jalan ya saudaraku. Saya baca pelan-pelan boleh ya. Nanti dari firman ini kita bisa breakdown. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari. Kisah Rasul 16 ayat 23 sampai ayat 27. Saya baca ayat 23. Saudara baca ayat 24. Kita bergantian boleh ya saudaraku. Setelah mereka berkali-kali diderang. Mereka ini adalah Paulus dan Silas. Mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan. Dia dapat perintah apa saudara? Menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Oke sampai disini dulu. Boleh gak? Kalau selama ini saudara kan melihat dari sisi sudut pandang Paulus sama Silas ya. Kali ini boleh gak? Lihat dari sudut pandang si kepala penjara. Oke ya. Nah dia dapat perintah apa Bapak Ibu? Disuruh menjaga dengan sungguh-sungguh. Saya tanya, dilakukan atau tidak? Kita baca ayat berikutnya yuk. Saudara baca dengan suara keras. Boleh? Dua, tiga. Sesuai dengan perintah itu apa yang dia lakukan? Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara paling tengah. Nah berarti sungguh-sungguh gak itu saudara? Berarti untuk mau escape susah ya? Oke. Bukan hanya itu dan apa? Membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang biasa-biasa aja. Yang kuat. Berarti dia melakukan tugasnya dengan baik gak? Melakukan ya saudara? Oke. Tapi then something happen. Dia sudah melakukan yang dia bisa lakukan. Ayat 25 ngomong kira-kira tengah malam. Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26 sama-sama. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Melihat dari sudut pandang siapa tadi Bapak Ibu? Kepala penjara. Dia sudah menjalankan tugas dengan baik. Dia lakukan sebisa yang semampu yang dia kerjakan. Tapi goncangan tetap ada. Ada gak disini yang ngalami seperti kepala penjara ini? Saudara sudah plan the best that you can. Saudara tata, saudara tipe orang yang mungkin seperti saya. Saya orangnya perfeksionis, saudaraku. Saya itu bukan orang yang serampangan. Kalau melakukan sesuatu itu tertata dengan rapi. Tapi saya mendapati di dalam kehidupan, tidak peduli saudara merencanakan, selalu ada aja yang merusak rencana saudara. Adakah disini yang ngalami seperti itu? Ada? Kepala penjara ini mengalami hal yang sama. Bahkan, karena dia gak kuat terhadap goncangan itu. Lihat, saudaraku. Ayatnya yang ke-27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, dan melihat pintu penjara terbuka. Apa yang akan dia lakukan, saudaraku? Ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Saudara gak perlu angkat tangan. Kalau ada disini yang semua rencanamu gagal, dan kamu akan berpindah. Hari ini firman ini berbicara untuk engkau. Hari ini firman ini berbicara tentang hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau itu engkau, and you are about to give up. Hari ini firman ini berbicara untuk engkau. Karena, sorry, saudaraku. Lepas dari semuanya itu ya, Tuhan ngomong kayak gini. Lebih baik, kalau karena matamu engkau gak bisa masuk, maka dicungkil aja satu matamu, tapi engkau bisa masuk. Lebih baik, kalau karena tanganmu engkau gak bisa masuk, maka potong satu tanganmu. Bottom line ya, saudaraku. Hanya yang bertahan sampai kesudahannya yang akan masuk. Titik. Don't give up. Jangan menyerah. Jangan berhenti. Jangan mundur. Itu message yang saya hidupi dari hari lepas hari. Ada waktunya pengen nyerah gak, Pastor? Pasti. Ada waktunya capek gak, Pastor? Pasti. Ada waktunya rasanya sudah jenuh, sudah kayak every effort you can do, you already. Saudara sudah lakukan, tapi kayak gak ada buahnya. Ada momen-momen dimana saudara harus menelan pil pahit, yang rasanya kayak pengen nangis, pengen teriak, dan gak ada orang yang tahu yang saudara rasakan. Tapi jangan menyerah. Jalan lagi. Maju lagi. Karena hanya yang bertahan. Saudara gak diminta untuk berkemenangan terus. Hanya yang bertahan. Sampai kesudahannya. Yang akan masuk. Ada waktunya saudara bisa kalah. Ada waktunya saudara ini, saudaraku. Ada waktunya saudara rasanya sudah ada di titik terendah. Ada waktunya dimana saudara on top of the world. Just don't give up. Jangan ketika kau di bawah, engkau hancur. Dan engkau lupakan Tuhan. Jangan ketika kau di atas, engkau nyaman. Dan engkau meninggalkan Tuhan. Itu kata daun. Terlepas dari kepala penjara ini akan menyerah dia hampir bunuh diri dia sudah menghunus pedangnya. Dia datang kepada Paulus dan dia bertanya ayatnya yang ke-30 kita lanjutkan. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata Tuhan-Tuhan. Apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat. Kalau engkau ada di tengah kebingungan. Engkau ada di tengah situasi yang tidak memungkinkan keputus asaan. Engkau ada di titik terendah. Sama seperti penjaga penjara ini. Apa yang harus aku lakukan. Dan ini nasihat dari Paulus. Yang tiga satu. Jawab Paulus dan Silas. Jawab mereka. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat engkau dan seisi rumahmu. Nomor satu. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan tinggalkan iman Kristus. Kepada Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan engkau akan selamat. Dua tawarik 20 ayat 20 bagian B saya tambahkan. Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Dan kamu akan tetap teguh. Pegang iman percayamu. Pegang iman percayamu. Iman yang tidak didasarkan. Kalau zaman saya itu ada yang namanya capcip-cup. Kembang kuncup. Itu loh saudara aku. Love me, love me not. Love me, love me not. Saudara tau ya permainan itu ya. Jangan mendasarkan imanmu pada. Kalau Tuhan jawab aku ini. Kalau Tuhan gak jawab aku. No, that's not how it is. Dijawab gak dijawab. Percayaku sama Tuhanku. Tidak akan berkurang. Hanya karena aku belum bisa melihat saudara tidak bisa meyakinkan bahwa Yesusku tidak menolong. Doa saya ayat ini. Doa saya ayat ini. Percayalah kepada Tuhan Allahmu. Maka kamu akan tetap teguh. Yang namanya percaya bukan percaya kalau gak ada ujian. Yang sepakat katakan amin. Jadi jangan marah sama Tuhan. Kalau ujiannya datang. Ujian supaya kita naik kelas. Banyak orang gak mau ujian kelas 2. Gak mau ujian kelas 3. Gak mau kelas 4. Maunya lari. Maunya sembunyi. Maunya berusaha disingkirkan. Disembunyikan. Maunya tahu-tahu udah SMP Bu. Gak bisa kata Ibu ini. Loh coba ya saudara perhatikan. Saudara belajar dari SD sampai kelas 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba aja. Saudara skip kelas 2 sampai kelas 5. Terus saudara ikut ujian kelas 6. Bisa gak tuh ngerjain? Gak gitu caranya Bu. Justru makin lama dinaikkan. Anak saya setiap tahun naik kelas ngomongnya. Kok tambah susah ya mam? Rasanya aku sudah lulus ujian. Lah kok sekarang tambah susah? Nanti naik lagi lebih susah lagi. Itulah how it is. Tapi hanya ketika saudara lulus ujian kelas 2. Saudara naik kelas 3. Lulus ujian kelas 3. Kok naik kelas 4? Lulus ujian kelas 4. Dan seterusnya Bapak Ibu. Buat yang saudara yang hari ini lari. Yuk balik yuk saudara. Kerjain ujiannya dulu yuk. Selesaikan. Selesaikan dan naik ke kelas yang berikutnya. Hadapi lagi ujian di kelas berikutnya. Amin ya boleh yang paling keras. Dan yang kedua saudaraku. Bukan hanya percaya maka engkau akan selamat. Ayat ke 32. Kita lanjutkan. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya. Dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Jadi kepala penjara dan seisi rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka. Dan membasuh bilur mereka. Karena Paulus dan Silas didera saudaraku. Diobatin oleh kepala penjara ini. Dan yang berikutnya. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri di baptis. Apa artinya memberi diri di baptis? Jangan terus hidup dalam hidup lamamu yuk. Yang lama harus ditenggelamkan. Engkau keluar sebagai manusia yang baru. And by the way. Senggol kiri kanan juga buat saudara yang belum di baptis. Baptis. Sekalipun ada arti dari baptisan saudaraku. Tapi buat saudara yang menunda-nunda di baptis. Come on. Ayo. Baptis. Baptis. Jangan ditunda. Baptis. Tapi ketika saudara di baptis. Sesungguhnya engkau ditenggelamkan. Ditenggelamkan itu artinya apa saudara? Less of me and more of you. Bukan hanya dia sampai ke pergelangan kaki. Sampai ke lutut. Sampai ke dada. Tapi sampai seluruh hidupmu ini dipenuhi dengan dia. Dia yang mengendalikan hidupmu. Engkau berjalan seperti yang dia mau. Jalannya bukan jalanmu. Tapi kau mengikuti rancangannya dalam hidupmu. Pastor ternyata firmanya very basic ya. Boleh gak saya bawa pada firman-firman yang basic begini saudara? Supaya di dalam kehidupan kita ini kita tidak lupa fondasi. Saudara lupa. Saudara terus membangun di atas. Kemarin kebetulan kami habis gathering. Perintahnya adalah membangun bangunan yang paling tinggi. Disediakan peralatan. Nanti deh yang ibadah berikutnya saya minta disiapin ya. Foto-fotonya ya. Nanti saya minta tolong. Ini gak ada fotonya belum disiapin. Nah kelompok saya saudaraku. Kita semua membangun. Kita berusaha dengan apa yang ada itu membangun bangunan yang setinggi mungkin saudaraku. Tapi saya mendapat pelajaran yang tidak akan saya lupakan. Yang dikatakan adalah membangun bangunan yang setinggi mungkin dan tidak boleh roboh. Kita mengejar bangunannya tinggi. Dan benar secara tingginya kita menang. Tapi setelah diuji oleh waktu. Jadi bukan, it's not just a matter of saudara bisa membangun setinggi mungkin. Siapa yang paling sukses? No. Tapi yang mencapai garis finish sampai akhir dan mencapai dengan kuat. Boleh gak Bapak Ibu saya ajak untuk menggali lagi yuk fondasi-fondasi yang sempat terlupakan dari kekristianan kita. Yesus selalu nomor satu. Yesus. Tidak sama dengan pelayananmu loh saudara. Pisahkan. Melayani Tuhan tidak sama dengan engkau menjadi asyir saja. Melayani Tuhan ada bagian dimana engkau melayani dia secara pribadi. Hubungan saat teduhmu, intimu dengan Tuhanmu. Jangan dilupakan saudaraku. Karena ketika satu demi satu fondasi itu runtuh. Datanglah api. Dan semua yang engkau sudah bangun akan hancur dan hangus terbakar, Pak. Ku kan berdiri di tengah badan. Dalam kekuatan yang kau berikan sampai ke padu. Ku kan bertahan. Ku kan bertahan karena Yesus yang lalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan. Dengan kekuatan yang kau berikan sampai kau padu. Tertergoyakkan karena Yesus selalu menopang. Hidupku. Hidupku.